Menurut data Kemenat 2015, angka perceraian di Indonesia itu meningkat 200 persen. Jadi kalau sudah rumah tangga mudah goyang, nanti anak-anak kehilangan, apa di istilahnya, broken home, ini menambah daftar masalah lagi buat anak-anak kita. Nah itu bagaimana keluarga-keluarga yang sudah berdiri ini tetap harmoni, tahan. Baik, istilah saya itu punya perisai, jatuh dingin, cepat bangun, gitu. Nah itu perlu ada sebuah satu pembinaan, insya Allah kita bisa berganteng tangan. Untuk isu yang sama, kita lepaskanlah mungkin baju merasanya kita, kita bisa berganteng tangan. Mudah-mudahan dengan ini bangsa negara kita terselamatkan. Ayo kita selamatkan keluarga Indonesia, ayo kita selamatkan anak-anak Indonesia.